Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi di tutorial hari ini. Saya ingin menunjukkan bagaimana membuat teks terlihat di belakang objek di video Anda sementara objek bergerak. Jadi bagaimana cara melakukannya? Mari kita gunakan cap card. Kemudian buka project baru. Insert video terlihat objek bergerak atau video yang Anda inginkan. Dan setelah itu, sekarang Anda perlu menambah teks ke klip ini. Contohnya, saya akan menambah teks saja. Seperti ini. Setelah itu, kembali kembali. Jika Anda ingin mengubah fontnya, Anda bisa mengubahnya seperti yang Anda inginkan. Contohnya, saya akan mengubahnya ke Rubik font ini. Kemudian meningkatkan ukuran. Seperti ini. Dan meletakannya di sini. Pastikan Anda mempunyai posisi yang sama seperti objek di klip Anda. Setelah itu, Anda perlu menambah video ini. Klik export. Oke, menambahnya. Tunggu sebentar. Dan setelah Anda menambah video ini. Anda bisa menambah video ini sekali lagi. Kemudian menambah teks. Anda bisa menambah teks. Oke, menambahnya. Setelah itu, klik tombol overlay di sini. Dan menambah overlay. Anda perlu menambah desain yang Anda sudah menambah sebelumnya. Seperti ini. Dan menambah ke page. Seperti ini. Sekarang Anda hanya perlu mempunyai klip. Pastikan Anda mempunyai posisi yang sama dengan klip pertama. Seperti ini. Dan setelah itu. Oke. Sekarang klik tombol overlay video. Seperti ini. Kemudian menambah mask. Klik mask ini. Kemudian Anda perlu menggunakan mask horizontal ini. Dan mempunyai posisi seperti ini. Tunggu di sini. Oke, seperti ini. Maaf. Oke, seperti ini. Dan kemudian menambah keyframe. Yang ini. Klik keyframe. Menambah ke posisi ini. Maaf. Oke. Menambah keyframe. Menambah ke posisi pertama. Dan kemudian Anda perlu mengerjakan klip. Masuk kemenangan. Nah. Tunggu. Dan masukan masukan mask. Mengerjakan bahwa ini terhadap objek. Seperti ini. Dan mengerjakan posisi ini. Jika itu tidak memerasak atau tidak cocok. Seperti ini. Oke. Masukan bahwa ini. Maaf. Masuk kemana. Masuk ke mk. Sekarang. Masuk ke mk. Masuk ke sini. dan bagian terakhir, masukkan masukan seluruh jalan ke sini dan pada akhir klip dan pada akhir klip, kita bisa masukkan masukan seluruh jalan ke seluruh jalan seperti itu, sekarang kita bisa lihat hasilnya dan video kita akan terlihat seperti ini as you can see the text is slowly appear behind of the object when the object is moving like that and if you see a like this cutting line this one you can minimize the cutting line but by adjusting the mask the mask this one by swiping this tools to decrease the transparency of the line like that just like that and after finish check it and that's the way how to make attack slowly appear behind the moving object thank you for watching don't forget to like comment and subscribe